Kembali bersama kami pemirsa beredar video pemalakan terhadap sopir truk pengangkut minyak sawit di Jalinsum wilayah Sumatera Utara. Video direkam sendiri sang kernet dari dalam truk. Bahkan bila sopir menolak, para tukang palak tersebut tak segan menimpuk dengan batu dan kayu. Seperti inilah pemalakan pereman terhadap sopir truk tangki minyak mentah di depan gudang CPO ilegal Jalan Selintas Sumatera, tepatnya desa Simpang Gambus dan desa Seisuka Batubara Sumatera Utara. Tampak sejumlah pemuda menggenggam kayu dan batu mengadang truk dan mengarahkannya agar masuk ke dalam gudang untuk menjual sebagian muatannya. Jangan begitu, kau main kasar. Karena aku udah minta tolong sama kalian, gak bisa. Jangan sama kami, kalian minta makan. Bahkan sebelumnya, para pereman ini berupaya mengadang laju truk di tengah jalan dan memepetnya dengan sepeda motor. Namun sopir truk menolak hingga membuat para pereman marah, memukul, dan melempari truk hingga memecahkan kaca. Saya dipaksa masuk ke tempat orang itu. Saya tidak mau. Iya, terus? Ya, saya dipukul dengan mobil saya, dipecah kacanya. Pasca kejadian, sopir truk yang menjadi korban langsung membuat pengaduan ke Polsek Indrapura. Kini polisi masih mencari para pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton. Saya laluan să gaujas,iędzy Gop!' Saya adalah Dendrian ... ... ... Permisi ...